Terima kasih telah menonton! Apel gelar pasukan operasi Lilin Intan 2023 diikuti personil gabungan terdiri dari TNI, Polri, Deshub, Satpol PP, Damkar, Dinas Kesehatan, Dinas Komimpus Statistik dan Persandian, Organisasi Kepemudaan, serta lembaga lainnya. Dalam sambutan tertulis Kapolri Lestio Sigit Prabowo dibacakan Kapolri Sebanjar menyatakan, apel gelar pasukan merupakan bentuk pengecekan akhir, kesiapan personil maupun sarpras yang akan digunakan selama pelaksanaan operasi, sehingga diharapkan seluruh kegiatan pengamanan Nataru dapat berjalan dengan optimal. Kapolri Sebanjar AKBP Ipan Karyat dalam keterangannya di hadapan awak media menjelaskan, pihaknya bersama personil gabungan akan melakukan pengamanan di dua tempat ibadah yang ada di Kecamatan Paramasan dan Kertakhajar, kemudian memastikan pendistribusian logistik dan antisipasi teroris. Polres Banjar akan membentuk dua pos, yakni pos pelayanan di Mandiangin dan pos pengamanan di Kecamatan Gambut. Yang pertama adalah perayaan Natal itu sendiri, kita bersama-sama seluruh FKUP dan Forbukungga akan ngecek ke tempat ibadah, di mana gereja di Kabupaten Banjar ada dua, di daerah Kermasan dan di daerah Kertakhajar. Yang dua adalah pendistribusian logistik yang harus dilancarkan. Terus yang ketiga, antisipasi teroris. Dari tiga hal tersebut, di Kabupaten Banjar, yang kita miliki adalah di dua tempat gereja dan akan kami bangun dua pos, yaitu pos pelayanan ada di Mandiangin, pelayanan di Mandiangin, yang pos pamnya ada di Gambut. Dijadwalkan Operasi Lilin Intan 2023 digelar selama 12 hari dari tanggal 22 Desember 2023 hingga 2 Januari 2024 dengan total personil gabungan yang dikerahkan sebanyak 140 orang. Ahmad Ramadhani Bajar TV